Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Panel Operasional Channel yang membahas semua tentang Polri Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas Barang-barang apa saja yang tidak dibenarkan oleh siswa dibawa ke SPN Karena saya melihat retensi saya Video saya yang memuat barang-barang apa yang tidak dibenarkan untuk dibawa ke SPN Meningkat, maka saya membuat video ini Jadi mari kita bahas satu persatu apa saja yang tidak dibenarkan untuk dibawa ke SPN Yang pertama adalah jimat Atau cincin atau kalung atau gelang yang berbau jimat Maka itu akan diperiksa oleh instruktur Anda Karena kenapa SPN atau Sekolah Pendidikan Negara Kepolisian Pasti berada di tempat-tempat yang agak jauh dari kota Dan namanya jin pasti ada Jadi disini para pembina akan menetralisir para siswa Jangan sampai ketika dimulai Sekolah Kepolisian Banyak siswa yang akan kerasukan Karena ada orang yang memakai jimat Biasanya jimat akan bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan Dan yang kedua, baju preman Itu tidak dibenarkan oleh pembina untuk dibawa oleh siswa Jadi setelah Anda lulus dan Anda masuk ke SPN Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki Anda akan menerima semua fasilitas yang akan diberikan oleh Polri Untuk Anda melaksanakan pendidikan, pembentukan kepolisian Jadi baju yang Anda gunakan adalah benar-benar baju pembagian Dan baju yang Anda bawa ke SPN Maka baju-baju tersebut akan digudangkan Begitu Jadi para pembina akan mengambil baju-baju kalian Tetap akan digudangkan Dan nanti ketika ada IBL baru silahkan kalian mengambil baju-baju yang telah kalian bawa Dan yang ketiga adalah snack Snack tidak dibenarkan oleh pembina atau gadik di bawah Apabila melaksanakan pendidikan Karena disini kalian akan dirasamaratakan Kenapa? Karena setiap siswa yang mendapat snack atau makanan dari luar Dapat membahayakan stamina atau kesehatan dari para siswa ini Saya dapati karena saya sudah pernah menjadi siswa Jadi disini para pembina kalian bukan semata-mata Mau mengambil barang-barang yang Anda bawa Atau karena semua pikirannya adalah negatif Ya pembina mau mengambil barang-barang saya Pembina akan mengambil Pembina mengambil snack yang diberi orang tua saya Gini, 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 gini Dan akan timbulah opini-opini negatif di pikiran Anda Itu saya dapati Karena waktu itu kita Sudah berjalan sebulan basis Dan di masa-masa itu Kita sangat-sangat-sangat depresi Kita ingin makan makanan yang enak Kita ingin makanan yang bisa Bagus dilewati di leher ini Karena saya mau masakan atau makanan di SPN Makanan yang sangat-sangat membosankan Menunya itu-itu saja Kuahnya tak terasa Cabainya enggak Enggak ada pokoknya Kuah Pokoknya makanan yang tidak bagus untuk dimakan Akan tetapi Itu adalah makanan yang sehat bagi Anda Karena fisik Anda akan dilatih di sana Yang keempat adalah sambal Ingatkan sambal karena ada beberapa daerah Yang Paling banyak masyarakatnya Mengkonsumsi Yang pedas-pedas Apalagi Gorontalo Kalau enggak pedas Itu bukan masakan Jadi disini Makanan yang pedas Dapat mengganggu usus Anda Karena Anda akan dilatih Fisik setiap hari Apalagi di waktu basis Jadi kurangi makanan-makanan yang Merica Yang banyak cabainya Yang pedas Itu solusi agar Anda Sehat dan fisik Terjaga selama mengikuti pendidikan Yang kelima Anda tidak dibenarkan Membawa abon Dan apabila makanan-makanan yang Yang sudah saya katakan tadi Anda bawa Maka semua makanan itu Akan disita oleh pembina Anda Karena makanan tersebut Tidak akan bertahan lama Jadi Ikhlaskan saja Buat para instruktur Anda Dan mereka insya Allah Akan menjaga Anda Kenapa abon tidak diberikan Karena Anda Mempunyai makanan Di dalam SPM Karena semua instruktur Akan memperlakukan Anda sama Tidak ada perbedaan diantara Anda Maka abon Tidak akan diberikan kepada Anda Yang ke enam Adalah obat Anda sudah melewati testing kesehatan Maka Anda benar-benar sehat Anda benar-benar fit Maka Obat-obatan Tidak akan Dibenarkan Apabila memasuki SPM Karena di dalam SPM Ada sebuah klinik Ada sebuah dokes Apabila Anda Sakit Ataupun Mengalami Kurang sehat Di dalam SPM Maka Anda akan Diarahkan ke dokes Ada dokternya Dan ada mantrenya Dan Anda Akan dirawat Di sana Selama Anda pendidikan Jadi Anda Tidak perlu khawatir Tidak perlu membawa Obat-obatan Karena mereka Takutnya Obat yang Anda bawa Adalah obat Suplemen Atau vitamin Untuk stamina Anda Dan itu Sangat Tidak bagus Untuk kesehatan Anda Makanya Di sini Instruktur Memeriksa Barang Anda Mereka akan Geledah Semua barang-barang Anda Yang ketujuh Adalah HP Kenapa HP Dilarang Karena Di SPM itu Anda akan Dilatih fisik Mental Kepribadian Anda Apabila Anda Selalu dengan Handphone Anda tidak akan Berkembang Dan semua Kegiatan Di sana Akan Anda Keluhkan Kepada keluarga Anda Makanya Anda Di Karantina Untuk Anda sendiri Makanya Handphone Ditahan Apalagi yang Biasa Pecaran Karena Orang yang Biasa Pecaran Setelah latihan Mereka Pas Ditelepon Begitu juga Dengan orang tua Jadi Waktu istirahat Anda Sangat sedikit Ditambah lagi Anda Nelpon Belum Anda Harus cuci pakaian Anda Jadi Handphone Dilarang Untuk dibawa Ke SPM Kedelapan Adalah Kalung Anda tidak Dibenarkan Yang bawa Kalung Di dalam SPM Kenapa Karena Di SPM Anda Sangat Depresi Anda Sangat 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 Tidak Bisa Dikatakan Sedikitpun Anda Pasti akan Tersinggung Maka Tingkat Emosi Anda Akan Tinggi Kenapa Tidak Dibisa Dibenarkan Kalung Di dalam Nantinya Pasti Ada Siswa Yang Berkelahi Antara Antara Suku Ataupun Tidak Saling Senang Makanya Disini Dilarang Membawa Kalung Ataupun Ada yang Stres Mereka Gantung Diri Menggunakan Kalung Jadi Kalung Tidak Dibenarkan Di dalam SPM Kecuali Kalian Akan Lulus Maka Kalian Akan Diberikan Kalung Itu pun Adalah Pengadaan Oleh Kesepakatan Siswa Dengan Instruktur Jadi Kalung Itu Hanya Prioritas Saja Yang Pasti Di dalam Dalam Di dalam SPM Tidak Dibenarkan Memakai Kalung Apalagi Kalung Itu Kalung Emas Yang Kesempilan Adalah Duit Kenapa Tidak Dibenarkan Membawa Duit Di dalam SPM Itu Karena Menjaga Keselamatan Dari Anda Kalau Anda Mempunyai Duit Anda Pasti Akan Merembes Dan Setelah Anda Merembes Mungkin Anda Ingin Refreshing Padahal Anda Sementara Di Karantinadi Anda Masih Dibentuk Anda Masih Dididik Untuk Benar-benar Menjadi Polisi Yang Baik Dan Uang Ini Atau Duit Ini Akan Mem Bayangi Anda Agar Anda Bisa Makan Makanan Yang Enak Makan Snack Yang Bagus Pokoknya Dan Lain-lain Sebagainya Jadi Uang Sangat Tidak Dianjurkan Di Dalam SPN Bahkan Anda Akan Merembes Akan Menggunakan Duit Itu Nantinya Ada Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Akan Terjadi Pada Anda Di Perjalanan Menuju SPN Dan Tempat Tujuan Anda Maka Duit Sangat Dilarang Untuk Dibawa Ke SPN Karena Di SPN Itu Semua Fasilitas Yang Anda Butuhkan Anda Perlukan Sudah Disediakan Di Dalam SPN Jadi Anda Tidak Perlu Bawa Apa- Apa Anda Hanya Membawa Diri Anda Fisik Anda Dan Cita-cita Anda Semoga Anda Adalah Calon Polisi Yang Baik Semoga Konten Ini Bermanfaat Buat Anda Jangan Jangan Lupa Apa Yang Telah Saya Katakan Pasti Anda Dapatkan Di Pendidikan Nanti Dan Ini Adalah Hal-hal Yang Tidak Dibenarkan Atau Tidak Akan Diberikan Kepada Siswa Sepisar Pun Maka Kalian Harus Antisipasi Apa-apa Yang Sudah Saya Ceritakan Ini Semoga Konten Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Bagikan Ke Teman-teman Anda Supaya Teman-teman Anda Mendapat Pencerahan Seperti Ini Dan Anda Akan Mendapat Notifikasi Apabila Saya Memberikan Konten-konten Yang Baru Yang Bermanfaat Bagi Anda Oke Terima Kasih Salam Operasional Terima Sampai Keserahan еп